Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan gue Asep di channel refocus Yang akan melanjutkan lagi alur cerita film High and Low Season 2 Dimana kali ini menceritakan awal mula terbentuknya geng Mugen Yang bisa menguasai seluruh kota Hingga akhirnya geng itu pun harus menghilang Dan juga menceritakan SMA Oya Dimana Murayama ditantang oleh murid baru Yang ingin menurunkan kepemimpinan Murayama Untuk menguasai SMA Oya Oke seperti biasa siapkan dulu koproknya alias kopi rokok Biar santui nontonnya Kita gas Di awal film diceritakan awal mula geng Mugen dibuat Yaitu oleh dua orang sahabat yang mempunyai hobi memotoran Yaitu Kohaku dan Tatsuya Dan mungkin kalian juga sudah tahu Kalau Kohaku ini yang akan menjadi ketua dari Mugen Disana mereka berjanji akan menjadi teman selamanya Lalu mereka pun membuat sebuah komunitas yang identik dengan persahabatan mereka Yaitu Mugen yang artinya abadi Suatu ketika Ota dan Onishi datang dan bergabung dengan Mugen Alasan mereka bergabung karena mempunyai hobi yang sama yaitu Sun Morian Suatu ketika seorang pria bernama Sukumo tidak sengaja tersalip oleh Kohaku and the gang yang sedang Sun Mori Sukumo pun tidak terima dan langsung menantang Kohaku untuk bayuan Tapi sayangnya Sukumo dengan sangat mudahnya Kohaku tumbangkan Melihat motor Sukumo, Ota dan Onishi langsung menyukai motornya itu Di lensisi juga ternyata Kohaku tertarik dan langsung menantang Sukumo untuk balapan Dan Sukumo pun langsung menerimanya Di tengah balapan Sukumo kabur gas sehingga ia pun menjatuhkan motornya dan menabrak sebuah tumpukan paketan JNE Akibat hal itu kayu yang di atas akan terjatuh untuk meninggangnya Kohaku yang melihat hal itu langsung bergegas untuk melindungi Sukumo Hingga akhirnya mereka berdua pun ketinggang oleh kayu itu Akibat kejadian itu mereka berdua pun dirawat di rumah sakit Lalu Sustan menanyakan kepada Sukumo tentang keluarga yang bisa dihubungi Namun ternyata ia tidak mempunyai keluarga Dan obrolan itu terdengar oleh Kohaku Besokan harinya saat Sukumo mau membayar biaya rumah sakit Ternyata Kohaku sudah membayar tagihannya itu Mendengar hal itu ia pun pergi ke sebuah bar untuk mencari Kohaku Untuk mengembalikan uang tagihan rumah sakit yang telah dibayar Kohaku sebelumnya Namun sayangnya disana hanya ada Tatsuya saja Lalu Tatsuya menceritakan bahwa ternyata Kohaku rela menjual motornya Untuk membiayai tagihan rumah sakit Sukumo Mengetahui kebaikan Kohaku Sukumo pun memutuskan untuk bergabung dengan Mugen Lalu Tatsuya juga mengajak Kobra dan Yamato yang sudah ia anggap sebagai saudara Untuk ikut bergabung juga dengan Mugen Dan kini anggota Mugen mulai bertambah Namun di dalam Mugen tidak ada nama ketua Karena semua anggota yang telah bergabung Yang dianggap sebagai saudara yang derajatnya sama Dan tiga tahun pun berlalu Disana Tatsuya berencana untuk membuat sebuah kafe Karena ia teringat saat kecil ayahnya mempunyai kafe yang terkenal dengan makanannya yang sangat enak Tetapi semenjak kematian ayahnya kafe itu pun harus tutup Akibat itulah Tatsuya berencana melanjutkan kembali usaha seperti ayahnya dulu Dan tentu saja hal itu akan membuat Tatsuya menjadi jarang bersama dengan baru dak Mugen Setelah itu Mugen and the Gang pun mulai membantu Tatsuya untuk beres-beres di kafe miliknya Dan mereka pun merayakan pembukaan kafe nya itu Kemudian suatu hari Ota dan Onishi mengatakan bahwa mereka akan pergi ke Amerika Untuk menjadi pegulat profesional Dan akan keluar dari Mugen Mendengar hal itu Kohaku marah dan mengatakan bagaimana dengan nasib Mugen Tapi Tatsuya menjelaskan bahwa Mugen tidak akan selamanya seperti ini Karena perubahan bisa saja terjadi di setiap anggotanya Kohaku pun pundung dan pergi dari sana Kemudian diceritakan bahwa Tatsuya dan Kohaku sudah berteman dari bocil Bahkan mereka juga selalu gelut bersama Dan ternyata Kohaku ini tidak mempunyai keluarga Dan Tatsuya lah yang menjadi teman satu-satunya Kohaku Akibat hal itulah Kohaku pun sedih jika salah satu anggotanya ada yang keluar dari Mugen Di tempat lain ada sebuah organisasi bernama Hyuga Group Ingin menguasai wilayah Mugen agar reputasinya semakin naik Dan mereka pun langsung bergerak dan menyerang kobra yang sedang berjalan sendirian Mengetahui hal itu Kohaku pun langsung marah dan memutuskan untuk balas dendam Tetapi Tatsuya menyarankan agar Kohaku membicarakannya secara baik-baik dengan Hyuga Group Namun Kohaku dan yang lainnya membantah dan lebih memilih untuk tawaran saja Lalu Mugen pun sampai di markas Hyuga dan sudah disambut oleh Barodak Hyuga Group Dan tawaran pun terjadi Hingga akhirnya Mugen berhasil membantai Hyuga Group Akibat kemenangan itu reputasi Mugen menjadi naik dan anggota Mugen juga mulai bertambah banyak Kemudian Shin berpindah kepada Amamiya Brother yang sedang memotoran Ada Amamiya Misaki dan Amamiya Hiroto Tapi di tengah perjalanan mereka dicegat oleh Barodak yang mengaku-ngaku sebagai anggota Mugen Bahkan Barodak itu juga memalaknya Tentu saja Amamiya marah dan langsung membantai mereka dengan sangat mudah Lalu setelah itu Amamiya Brother bergegas pergi ke markas Mugen untuk menghancurkan geng itu Dan itulah awal mula Amamiya bermusuhan dengan Mugen Karena sebuah kesalahpahaman Setelah sampai Amamiya langsung membantai semua anggota Mugen yang menghalanginya Hingga yang tersisa tinggal ketua dan panglimanya saja Dan mereka berempat pun turun tangan untuk melawan Amamiya Namun Kohaku memutuskan untuk bayuan dengan Masaki Pertarungan itu terlihat sangat sengit Namun tidak dijelaskan siapa pemenangnya Di malam harinya Tatsuya menyuruh Kohaku untuk ketemuan Di sini Tatsuya menasehatinya bahwa Mugen tidak selamanya bisa nongkrong seperti ini Karena perubahan takdir bisa saja terjadi Mendengar hal itu Kohaku pun bundung lagi Saat di perjalanan Kohaku melihat ada orang yang mengaku-ngaku anggota Mugen Di sana pria itu sedang memalak dengan mengatasnamakan Mugen Bahwa ia disuruh oleh Kohaku Mendengar hal itu Kohaku pun marah dan langsung membantai pria itu Dan ia mengembalikan uang hasil palakan tadi Dari sinilah Kohaku menyadari bahwa nama Mugen mulai terkenal Dan mulai dipakai orang untuk melakukan kejahatan Kemudian ia pun pergi untuk menemui Tatsuya dan Tsukumo Tetapi tiba-tiba mobil dengan sangat kencangnya menabrak mereka Namun untungnya Kohaku berhasil didorong oleh Tatsuya Sehingga ia pun selamat dari tabrakan mobil itu Akibat kejadian itu Tatsuya pun harus meninggal Sedangkan Tsukumo mengalami koma di rumah sakit Dari kematian Tatsuya Mugen pun dibubarkan Sedangkan Kohaku dikabarkan menghilang Dan itulah awal mula geng Mugen dibentuk Hingga akhirnya mereka pun menghilang Sedangkan di High Gen Low Season 1 kemarin Berakhir ketika Noboru yang ditabrak oleh mobil Dan Yamato beranggapan bahwa yang menabrak Noboru adalah ulah dari Lemura Group Dan Yamato pun menyarankan agar melakukan balas dendam kepada Lemura Tetapi Kobra melarangnya karena hal itu bukan tugas Sanorengo Untuk menyelidiki kasus keselakaan Maka Kobra memutuskan untuk melaporkan kejadian itu kepada polisi Di tempat lain diperlihatkan sebuah geng baru yang bernama Dope Geng Dope ini berambisi untuk menjual wanita demi mendapatkan sebuah uang Dan ternyata salah satu tahanan wanita mereka adalah Miho Yang merupakan pacar Noboru yang sudah dianggap mati akibat Miho bunuh diri Namun nyatanya ternyata ia belum mati Lalu Miho menjelaskan bahwa dulu sebelum Noboru masuk penjara Ia bekerja di geng Dope Dengan alasan untuk membayar hutang-hutang ayahnya kepada Bang Emok Tapi Miho mendapatkan kabar bahwa Noboru sedang berada di rumah sakit Karena merasa khawatir dengan Noboru Ia pun melarikan diri dari geng Dope Sehingga ia pun dikejar-kejar oleh mereka Namun tiba-tiba dua orang anggota Weitraskal datang dan membantunya Mereka berdua adalah Kizi dan Kaito Singkat cerita Kizi dan Kaito berhasil membantai anggota Dope Lalu mereka berdua menyuruh Miho untuk pergi Kemudian di markas Weitraskal mereka sedang merayakan kembalinya Kizi dan Kaito Lalu Ko yang merupakan tangan kanan Roki menanyakan tentang mereka berdua kepada Roki Lalu Roki pun menceritakan bahwa Kizi dan Kaito merupakan anggota dari geng Dope yang sangat ditakuti Tapi suatu hari ia melihat mereka berdua sedang menangkap wanita untuk dijual Roki pun menyuruh mereka berdua untuk melepaskannya Dan terjadilah baku hantam Tapi dengan sangat mudahnya Roki berhasil mengalahkan mereka Akibat kekalahan itu Kizi dan Kaito pun memutuskan untuk bergabung dengan Roki dan membentuk geng Weitraskal Dan ternyata kejadian itu terjadi sebelum Ko bergabung dengan Weitraskal Dan sesudah Ko bergabung Kizi dan Kaito sedang berada di luar negeri Namun kali ini Roki memanggil mereka karena geng Dope sudah bergerak lagi dan memperjual belikan wanita Lalu diceritakan alasan Roki yang selalu ingin melindungi wanita Karena saat ia masih bocil ayahnya selalu menyiksa ibu dan kakak perempuannya Sampai akhirnya Roki harus kehilangan mereka karena bunuh diri Dari kejadian itulah Roki pun memutuskan untuk melindungi semua wanita yang tersakiti Kemudian Sin berpindah ke SMA Oya Jadi SMA Oya ini terbagi menjadi dua kelompok Yaitu siswa paruh waktu dan pul waktu Yang dimana murid-murid paruh waktu hanya berambisi untuk gelut saja setiap harinya Sedangkan murid pul waktu merupakan murid biasa pada umumnya Lalu suatu hari muncullah murid baru yang bernama Todoroki Dan ia masuk ke bagian murid pul waktu Saat ia memperkenalkan diri semua murid di sana malah membulinya Namun ketika ada yang melempar sepatu Todoroki pun langsung marah dan menjingkangnya hingga ngajleng Lalu Todoroki menanyakan siapa leader mereka seolah ia terlihat kuat Lalu salah satu murid menjawab bahwa ketua mereka adalah Suzy dan Shibaman Todoroki pun langsung pergi menemui Suzy dan Shibaman untuk menantang mereka baku hantam Hingga akhirnya pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh Todoroki Dan ia pun mendeklarasikan bahwa ia sekarang menjadi penguasa SMA Oya Tapi Suzy malah mentertawakannya dan mengatakan bahwa penguasa yang sebenarnya bukan mereka berdua Melainkan adalah Murayama dari kelas paruh waktu Kemudian Todoroki menceritakan masa kecilnya yang ternyata ia sering dibully Lalu ia pun bertekad untuk menjadi kuat sehingga ia bisa melawan pembuli Setelah ia cukup kuat ternyata mengalahkan lawannya malah ada kepuasan tersendiri Lalu Puruya dan yang lainnya menyuruh Murayama untuk segera bertindak Memberikan perlawanan kepada Todoroki Karena siswa pul waktu sudah meremehkan siswa paruh waktu Namun Murayama tidak tertarik untuk gelut dengan Todoroki dan ia pun pergi dari sana Ketika di luar ia bertemu dengan Ciraru Di sana Ciraru hanya mengembalikan sebuah pin SMA Oya kepadanya Dan dari kejauhan ternyata Ciraru diantar oleh Barodak Sanorengo Setelah itu Todoroki pun mulai melakukan pergerakan dan langsung menantang Murayama untuk baku hantam Namun Murayama masih tidak tertarik untuk gelut dengannya Lalu Todoroki pun pepolontongan sehingga membuat Shiseki marah Tapi Murayama melarangnya Di sisi lain Tsukumo sudah tersadar dari Koma Kobra dan Yamato pun menceritakan semua yang telah terjadi kepada Tsukumo Satyakoma Dan mereka pun menyadari dari minuman bahwa Kohaku selalu menjenguknya Setelah itu Murayama ketemuan di suatu tempat dengan Kobra Di sana ia menanyakan apa yang akan dilakukan Kobra jika ada di posisinya saat ini Lalu Kobra menjawab bahwa ia tidak tertarik dengan baku hantam Namun jika ada yang mengganggu Sanorengo ia pun tidak akan tinggal diam untuk melawan Mendengar hal itu Murayama pun tersadar apa arti seorang ketua Yang dimana ia harus melindungi teman-temannya dari bahaya Setelah pertemuan mereka berdua Murayama mendapatkan kabar bahwa barudaknya telah dibantai oleh Todoroki Lalu Todoroki meminta Murayama datang untuk baku hantam dengannya Tanpa pikir panjang ia pun langsung pergi ke sana Setelah sampai Todoroki terlihat pepelontongan Dan hal itu membuat Murayama teringat dengan sifatnya dulu yang tengil Lalu baku hantam pun dimulai Dan terlihat pertarungan itu sangat sengit Dan di awal Murayama berhasil menjatuhkan Todoroki Tapi di tengah pertarungan Murayama mulai terpojok dan hampir saja kalah Tetapi ia teringat dengan kata-kata mutiara dari Cobra Sehingga ia pun langsung bangkit lagi Hingga akhirnya Murayama berhasil mengalahkan Todoroki dengan tonjokan saktinya Sekaligus ia bisa mempertahankan tahtanya di SMA Oya Kemudian scene berlanjut kepada Tsukumo yang sudah meninggalkan rumah sakit Untuk mencari Kohaku tanpa sepengetahuan Cobra dan Yamato Sedangkan ternyata Kohaku sedang jiarah ke makam Tatsuya Dan ia pun flashback-flashbackan Tapi tiba-tiba Tsukumo datang ke sana Di tempat lain Yuga dikabarkan tiba-tiba menghilang setelah gelut dengan Sanorengo di season 1 kemarin Dan tentu saja hal itu membuat Lemura Group gagal untuk menguasai wilayah SWAT Sedangkan Riot Boys juga mengalami masalah Karena tempat penambangan mutiara yang mereka sembunyikan Ternyata sudah diketahui oleh Lemura Group Di saat kondisi Smoky yang mulai semakin parah Dimana Smoky tidak mau membebani temannya Dan ia pun tidak mau dirawat di rumah sakit Sementara Cobra memberikan surat yang dititipkan dari Miho untuk Noboru Setelah membaca surat itu Noboru pun langsung terjatuh Yang ternyata isi surat itu adalah salam perpisahan Setelah itu Noboru diajak Cobra untuk ke Warkob Naomi Untuk merayakan kesembuhannya Di sana Cobra juga mendeklarasikan bahwa Sanorengo kini telah bangkit lagi Setelah kembalinya Noboru Di sisi lain Lemura Group mulai bergerak lagi Dan detektif yang menangani kasus kecelakaan Noboru Ternyata sudah disogok oleh Nikaido Lalu Cobra dan Yamato yang sedang berjalan tiba-tiba mau ditabrak Tetapi mereka berdua berhasil menghindar Dan di SMA Oya Murayama melihat Todoroki dan siswa lainnya sudah dalam keadaan bonyok Dan hal itu langsung membuat Murayama marah Sedangkan di Daruma Ika markas besar mereka telah dibakar Begitu juga dengan White Rascal yang sudah melihat markasnya sudah dalam keadaan hancur Dan wanita-wanita disana juga sudah dalam kondisi tepar Namun dalam kejadian ini SWORD masih belum mengetahui siapa dalangnya Dan itulah awal kontik yang akan terjadi di semua geng SWORD Lalu di akhir film diperlihatkan Kohaku sedang ulang-ulang Dan tiba-tiba ia didatangi oleh seorang pria bernama Lee Disini Lee menceritakan bahwa ia mengetahui siapa pelaku penabrak sahabatnya itu Yaitu Tatsuya Dan film pun tamat Oke kita lanjut lagi ke High and Low The Movie-nya cuy Udah mulai panas nih kayaknya Mantap Terima kasih telah menonton